Setelah kalah di dua laga terakhir, Mitra Kukar bertekad bungkam Arma FC Cuan rumah Mitra Kukar bertekad mengalahkan Arma FC pada pertandingan lanjutan kompetisi Liga 1 2017 di Stadion Aji Imbut Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 20 September 2017, malam WIB Pelatih Mitra Kukar Yudi Suriat Tausai memimpin sesi latihan timnya di Stadion Aji Imbut Tenggarong, Selasa, mengatakan, anak asuhnya harus bisa bangkit setelah pada dua laga sebelumnya menelan kekalahan dari Persija Jakarta dan Perseru Serui Saya berharap semua pemain mau berjuang hingga detik terakhir pertandingan, karena mereka harus ingat pelajaran berharga ketika menghadapi Perseru Serui Tim kami harus menerima hasil pahit justru dalam hitungan detik menjelang akhir pertandingan, kata Yudi Meskipun tim berjuluk Singoedan merupakan salah satu tim kuat dengan materi pemain bagus, Yudi sangat berharap Bayu Pradana dan kawan-kawan bisa memetik poin sempurna di kandang sendiri Dalam dua kali laga sejak dipercaya menjadi pelatih tim berjuluk Naga Mekes, Yudi Suriat Tausai belum sekalipun mendapatkan kemenangan di kompetisi Liga 1 Bahkan pada laga perdananya bersama Yudi, tim Mitra Kukar di Pecundangi Persija Jakarta di kandang, sekaligus memutus rekor belum pernah kalah di Stadion Aji Imbut Saya hanya bisa mengingatkan kepada para pemain bahwa pertandingan itu ibarat etalase, kalau pemain bisa tampil bagus di setiap pertandingan, maka itu akan memberikan nilai jual yang tinggi pada era mendatang, jelasnya Ia mengatakan bahwa hampir semua pemain Mitra Kukar dalam kondisi siap diturunkan, terkecuali pemain bertahan Jorge Gotor yang harus menepi karena akumulasi kartu kuning Saya bersyukur sahfulah kondisinya sudah mulai membaik, hari ini dia sudah latihan dan saya berharap besok semakin baik untuk bisa diturunkan, jelasnya Yudi tidak memungkiri bahwa arma FC juga memiliki motivasi untuk bangkit dan patut untuk diwaspadai, terutama penyerang Christian Gonzalez dan kreator serangan Esteban Fischara Saya instruksikan para pemain untuk mempersempit pergerakan Fischara, jangan sampai dialeluasa menyuplai bola kepada Gonzalez atau pemain depan lainnya, tambahnya Terima kasih Terima kasih